Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan kami nah kali ini saya berkesempatan ya untuk mereview kompor ager sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe, share, komen, and like dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya oke sudah langsung saja kita masuk ke videonya nah seperti ini ya Inverno Staff ini untuk harganya Rp479.000 untuk bahannya sendiri high strength stainless steel jadi dia kuat banget ya untuk beratnya cuma 225 gram ini untuk dimensinya seperti ini ya nah ini pakainya gas butana cuma ini ada adapternya jadi bisa pakai gas kayak biasanya ini kita tak tunjukin ini kelengkapannya ini ada buku manualnya untuk pemanduannya nah kita contohnya seperti ini kita cek ini kompor ager ultralight seperti ini teman-teman nah kita buka dulu seperti ini oke nah kalau ini untuk pematiknya ya kelihatan disini ini untuk pematiknya oke nah adapternya ini ini teman-teman ini adapternya nih nah ini udah tak sediain gas cuman ini kosong cuman jadi gak bisa tak aplikasi ini ya lupa beli itunya reviewnya ini caranya ini dimasukin disini gini dimasukin disini udah sampai bener-bener kuat nah kalau sudah dipastikan bener-bener kuat ini seperti ini langsung saja di aplikasiin nih gini slup gini nah gini kan gini ini kan lepas lagi nih atau gini oh masih ada gas dikit ini ini diputar ke kanan sampai kenceng nah ini gak bakal lepas nanti kalau mau buka gasnya ada disini nah kayak gini nah kayak gini contohnya ya oke coba bisa gak ya soalnya gasnya habis oh masih bisa ini ini kayak gini ya HPnya ya seperti ini gasnya mau gini bisa mungkin juga bisa cuman kalau di luar memang harus ada wind blocknya sih biar enggak masaknya biar aman jadi wind blocknya kalau masak biar enggak kena angin untuk info untuk kompornya ini maksimal menahan bebannya cuman 5 kg ya tidak lebih dari 55 kg dan diameternya ini ini untuk pancinya dan pemanggan apa-apa apapun yang dimasak di atas kompor ini 20,3 cm tidak lebih dari itu ya 25 cm takutnya nanti kalau lebih dari beban dan diameternya akan goyang gitu walaupun ini sih kuat ini ini ada ini ada cengkeramannya disini kayak karet gitu biar enggak goyang-goyang nah kayak gini oke sekian untuk reviewnya jangan lupa untuk subscribe share komen dan like bertemu kembali di kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati